Mungkin tidak ada yang lebih mengerikan daripada raksasa laut yang satu ini, yaitu Kraken. Dengan tentakelnya yang panjang dan mengerikan, monster laut ini sering menghancurkan dan menenggelamkan kapal-kapal pelaut dari sejak zaman Viking, di Eropa Utara dulu kala. Makhluk ini merupakan seekor gurita raksasa, yang besarnya bisa berkali-kali lipat kapal nelayan. Makhluk ini dikatakan menghantui lautan dari Norwegia hingga Islandia, dan sampai ke Greenland. Dengan panjang puluhan meter, makhluk ini sering digambarkan dengan cara mengerikan, berbentuk cumi-cumi atau gurita raksasa yang membahayakan kapal-kapal pelaut. Makhluk mitologi Kraken yang misterius ini pertama kali muncul dalam cerita Islandia Orfar Odor. Cerita yang sudah ditulis sejak abad ke-13, yang menampilkan dua sosok monster laut yaitu Hafgufa dan Lingbakr, di mana Hafgufa diakini mirip sosok Kraken ini. Selain menyerang kapal, Kraken diakini sering berenang berputar-putar di sekitar kapal, sehingga menciptakan pusaran air yang besar dan mampu menyeret apapun yang berada di sekitarnya. Legenda mengatakan bahwa Kraken sangat haus akan daging sebagai sumber makanannya, dan ketika menyerang kapal, monster tersebut mampu melahap seluruh awaknya sekaligus. Tetapi terlepas dari reputasinya yang menakutkan, monster ini juga bisa membawa manfaat. Salah satunya adalah kepercayaan tentang sekumpulan ikan yang mengikuti di atas punggungnya, dan akan muncul di permukaan air laut ketika makhluk misterius itu bereaksi. Dengan demikian, para nelayan yang berani bisa mengambil risiko dengan mendekati binatang buas itu untuk mendapatkan tangkapan yang besar. Para pelaut dahulu juga banyak menceritakan pengalaman mengerikan setelah pulang dari menjelajah lautan. Masing-masing pengalaman bertemu makhluk laut yang asing kemudian menjadi cerita turun-temurun yang diwariskan dengan imajinasi dari generasi ke generasi. Jika ditilik jauh dari sejarahnya, kisah tentang Kraken pertama kali ditulis pada 1180 tahun silam oleh Raja Svere dari Norwegia. Seperti banyak legenda, Kraken mulai menampakkan diri dengan tampilan yang nyata, berdasarkan penampakan binatang sungguhan, yaitu cumi-cumi raksasa. Untuk para navigator kuno, laut dinilai sangat berbahaya, menyembunyikan segerombolan monster di kedalamannya yang tak terbayangkan. Setiap perjumpaan dengan hewan yang tidak dikenal bisa mendapatkan sisi mitologis dari cerita para pelaut. Dari situlah, semua kisah misterius tentang makhluk ini berkembang hingga era modern saat ini. Dari beragam literatur yang ada, Kraken memang lebih banyak dipengaruhi oleh cerita fiksi. Tapi penulisnya terinspirasi dari pengalaman pelaut di dunia nyata. Jadi sebenarnya apakah makhluk ini semata-mata makhluk fiktif atau memang pernah ada di muka bumi? Karlinda Us, ilmuwan yang dijuluki bapak klasifikasi modern bahkan pernah membuat klasifikasi tersendiri untuk Kraken, yakni termasuk jenis moluska Cepalopoda. Kemudian pada tahun 1853, ada seekor Cepalopoda berukuran raksasa yang ditemukan di pantai Denmark. Seorang ilmuwan Norwegia, Japetus T.N. Strup menyebutnya Architeuthis Dux, yang secara ilmiah digambarkan sebagai cumi-cumi berukuran panjang 30 meter. Cerita-cerita yang sudah lama dianggap mitos atau legenda, kemudian menjadi sejarah dalam perkembangan sains hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!